Oke selamat pagi Indonesia selamat berjumpa kembali Arka Serabutan channel dimanapun berada menjelang hari bulan puasa mendatang sepertinya untuk urusan dapur ini perlu dikedepankan dulu nah jadi kontennya pagi ini yang ringan-ringan saja dulu yang penting ini ada manfaat mungkin bagi teman-teman yang butuh informasi atau ilmu dari sebuah adat sederhana yang sangat familiar bagi kita semua ya dia untuk menenak nasi dia normal tetapi dalam penghangatnya katanya dia tidak berfungsi atau malfungsi ya mungkin langsung kita coba disini lawasannya ah mejekom ini dia terdiri dari dua alat dalamnya yaitu sebagai pemanas untuk proses menanak nasi ini dan juga sebagai sebuah alat atau header penghangat jadi ada dua fungsi ya kalau kita cek bagian fungsi penghangat ya pemanasinya ya ini dia berfungsi artinya ini adalah elemen panas sebagai penanak nasinya ini teman-teman ini jika kita tekan seperti ini otomatis elemen pemanas untuk penanak nasinya ini dia bekerja ini sudah panas ya panas jadi kedua elemen yang ada yang ada dalam mejekom ini dia dikendalikan oleh sistem saklar otomatis sebagai perpindahan fungsi antara elemen panas dan elemen penghangatnya dan kontrolnya itu ya teman-teman dikendalikan oleh ini thermal thermal suit ya ini ini adalah sensor suhu yang dia nanti terhubung dengan saklar atau suit yang memindah antara proses kerja ya elemen panas dan juga elemen penghangatnya jadi sangat simpel saja jadi teman-teman siapapun yang nonton video ini yang mungkin mengalami kendala permasalahan di peralatan mejekomnya ya mungkin bisa cara saja untuk dicoba sendiri untuk memperbaiki jika ada permasalahan kita akan bongkar dulu ya sekaligus kita akan belajar untuk mempelajari sistem kerja dari pencikup ini jadi ini dia teman-teman ya jalaman dari sebuah alat yang namanya biji mejekom kemudian Oh ini enggak bukan pemindah ini jadi ini hanya sebagai on off untuk memutus yang menuju ke jalur elemen panas penanak nasinya jadi untuk penghangatnya dia akan stay saat dinyalakan pertama kali dia sudah berfungsi langsung ya karena ini dia tidak berfungsi kemungkinan elemennya putus ya kemungkinan besar ini elemennya putus jadi kita coba cek saja dulu ya untuk elemennya ini ada elemen penghangatnya ada dua yaitu di sebelah sisi ininya tabungnya ini juga satunya lagi ada di bagian atas nah ada di sini jadi ada dua penghangat jika salah satu ini dia putus maka penghangat secara keseluruhan tidak akan berfungsi karena ini tersambung secara seri antara penghangat samping dan penghangat atasnya kita coba bongkar saja untuk memastikannya tudut-tudututt vagy17 Oke sudah saya bongkar untuk biaya casing dariني ciko mini dan sudah saya periksa ternyata memang untuk elemen penghangatnya ini dia putus ya jadi antara elemen samping dengan elemen yang atas dia tersambung seri bisa kita lihat di sini jadi seperti itu dan salah satunya jika dia putus pasti dia akan mati semua dan saya cek di sini memang untuk elemen yang samping yang besar ini dia sudah putus saya ukur putus jadi langsung akan saya ganti saja seperti ini tinggal kita congkel saja yang cocok kita kelupas saja dan gantikan yang ini kemudian kita sembuh kembali seperti bawaannya sesuai dengan kabel-kabel urutannya nah seperti ini jadi saya ukur dia langsung menuju ke termofuse ini sudah saya ukur ya di sini dia putus selamat menikmati 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 oke sudah selesai untuk memastikan bahwasannya ini sudah berfungsi normal dalam posisi tidak sekelar dia posisi ke atas otomatis dia akan langsung panas di bagian sampingnya ini juga bagian atasnya dia akan hangat seperti itu nah dia sudah hangat dan bagian atasnya pun juga akan hangat tetapi ini lebih apa ini ya lebih hangat yang samping ini agak tertunda hangatnya seperti itu akhirnya sudah selesai magic home persiapan ramadhan ini untuk puasa ini mau puasa itu seperti itu semoga bermanfaat konten santai selamat aktifitas sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati